Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, di video hari ini kita bakalan kembali membahas apa yang kira-kira sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan apa yang kira-kira bisa kita expect Untuk beberapa waktu mendatang dan juga ada beberapa data on-chain yang pengen saya update ke kalian yang menurut saya perlu kalian ketahui So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video Sekarang kita langsung aja mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,49% Nah di top 10 coin sendiri sebenarnya juga dominan berwarna merah walaupun ada 2 yang hijau Karena kan dengan penurunannya rata-rata tidak terlalu signifikan hanya kurang lebih 0,1% hingga kurang lebih 1% Dan menjadikan hari ini Dogecoin sebagai top performer dengan kenaikan 0,87% menuju 0,075 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini Nah teman-teman sebagai reminder saja bahwa malam hari ini kita akan kedatangan data yang menurut saya menjadi headline utama minggu ini Yaitu adalah data inflasi dari Amerika Serikat Ada core inflation rate dan juga inflation rate dari Amerika Serikat yang bakalan dirilis Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari nanti Dan untuk sementara sekali lagi ekspektasinya adalah core inflation rate akan stay di angka 4,8% Kemudian untuk CPI-nya itu akan berada di angka 3,3% Halis ada ekspektasi bahwa akan terjadi kenaikan 0,3% di angka CPI teman-teman Year on year di bulan Juli So, kita bakalan lihat apakah pada akhirnya setelah berbulan-bulan kita melihat CPI terus mengalami penurunan Seperti yang kalian bisa lihat di chart berikut ini Dan untuk pertama kalinya dari semenjak bulan Juli 2022 Sebelumnya saya tidak tahu harusnya juga masih merupakan penurunan Artinya mungkin sudah lebih dari setahun kita melihat CPI beruntun terus mengalami penurunan Apakah pada akhirnya kita akan kembali melihat ada kenaikan di angka CPI Akan kita lihat malam hari ini Dan bagi saya jika kita melihat data inflasi ini berada di angka mungkin 3,2 atau 3,3 Itu akan menciptakan semacam selling pressure di market Tetapi kemungkinan tidak akan terlalu ekstrim Tetapi jika CPI itu justru meningkatnya lebih parah atau lebih tinggi daripada ekspektasi Artinya mungkin di angka 3,4 atau 3,5% Maka dari sana kita kemungkinan bisa melihat ada sebuah selling pressure dengan volume yang cukup besar Tetapi sebaliknya teman-teman Jika kita melihat CPI stay di angka 3,5% Atau justru kembali mengalami penurunan Maka itu harusnya menciptakan semacam reaksi positif dari market Jadi itulah gambaran besarnya opini saya mengenai apa yang bakalan terjadi Sesuai dengan data yang keluar nanti Jadi kalau misalnya kita ada di range 3,2 sampai 3,3 Harusnya akan ada sedikit selling pressure tapi tidak ekstrim Di atas 3,3 itu bakal ada selling pressure yang kuat 3% sampai di bawah 3% itu harusnya akan menciptakan reaksi positif dari market Jadi kalau misalnya kalian pengen tonton sebuah tontonan yang menarik Maka nanti malam pukul 9.30 harusnya akan ada teman-teman Tidak hanya di crypto Tetapi kalau misalnya kalian merupakan trader forex Komoditas, stocks Itu harusnya juga akan mengalami semacam volatility Jadi itu yang pertama teman-teman Kemudian yang kedua ini kembali adalah sebuah fractal pattern Yang disampaikan oleh TechDev Yang merupakan spesialis ya teman-teman spesialis untuk mencari kesamaan dari chart Nah kali ini dia menyampaikan bahwa ada sebuah indikator yang juga menunjukkan hal yang serupa dengan yang sebelumnya pernah kita lihat Yaitu adalah indikator MACD Yang jika teman-teman perhatikan setiap kali kita masuk ke bear market Itu biasanya MACD itu bakalan flip ke arah merah selama berbulan-bulan Oke ini adalah chart 2 bulanan teman-teman Jadi kita bisa melihat berbulan-bulan itu biasanya MACD akan flip ke arah merah Tetapi ketika kita sudah melihat ada penurunan momentum bearish disini dan start flip ke arah hijau Biasanya itu sudah menandakan start dari sebuah pergerakan yang parabolik ke atas Contohnya dimana? Contohnya kalau teman-teman perhatikan adalah disini Ketika kita flip ke arah hijau kita sudah start pergerakan parabolik ke atas Disini juga sama kita start mengalami pergerakan parabolik Disini juga sama ketika kita flip ke arah hijau di tahun 2017 Kalian bisa perhatikan kita juga start untuk melihat pergerakan yang parabolik Akhir kali itu di tahun 2021 kita melihat kita flip ke arah hijau dan kita start mendapatkan pergerakan yang parabolik Nah untuk sekarang teman-teman kita masih berada di tahap dimana MACD itu mulai start histogramnya Mulai mau flip ke arah hijau tapi belum flip ke arah hijau teman-teman Oke kita masih melihat ada pengurangan momentum disini Nah pertanyaan selanjutnya apakah kita akan melihat ada perpanjangan momentum bearish disini Seperti yang mungkin kita bisa lihat di tahun 2019 hingga 2020 ini Ataukah kita akan mengulangi hal yang sama yang kita lihat di tahun 2016 dan 2009 disini Dimana kita hanya mendapatkan ada satu wave dan kemudian kita flip ke arah hijau Disini juga satu wave kita flip ke arah hijau Beda cerita kalau kita lihat yang disini kita berkali-kali sudah sebenarnya terkurang momentumnya Tapi kemudian kembali menguat terkurang momentumnya kemudian kembali menguat Dan baru pada akhirnya yang ketiga kalinya kita flip ke arah hijau Jadi tentunya kalau misalnya kita mau dapatkan konfirmasi yang lebih baik adalah Kalau memang sudah MACD ini benar-benar flip ke arah hijau dan close Dalam keadaan hijau yaitu biasanya sudah menandakan bahwa harusnya biasanya Bitcoin dalam beberapa bulan ke depan akan melihat fase parabolik Oke Berikutnya Kita bakalan sedikit update soal data on-chain teman-teman Pertama adalah exchange netflow Jika teman-teman perhatikan Dari bulan Januari 2023 hingga sekarang Dari tahun 2023 Semenjak tahun 2023 pada intinya Kita melihat exchange netflow itu sangat amat dominan ke arah outflow Alias kita banyak sekali melihat orang-orang berebut untuk mengeluarkan Bitcoinnya dari exchange Dan disimpan di cold wallet teman-teman Nah kita melihat banyak sekali spike yang cukup dalam ke bawah disini Menandakan bahwa ada outflow besar yang terjadi pada saat itu Berbanding terbalik dengan kalau misalnya teman-teman perhatikan yang inflownya Inflow di tahun 2023 kita bisa katakan cenderung sangat amat tipis teman-teman Cuman ada sesekali saja kita melihat ada inflow yang lumayan besar disini dan disini Tetapi sisanya cenderung sangat kecil volumenya Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman melihat di tahun 2022 atau 2021 Karena pada saat itu akan ada banyak tumpukan sekali inflow besar yang terjadi Kalau kalian perhatikan Disini sampai disini itu ada banyak sekali tumpukan inflow besar Walaupun tidak selalu ya teman-teman Tetapi kalau kalian perhatikan disini rata-rata ada spike 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 dan spike Disini juga ada spike yang tinggi spike yang tinggi spike yang tinggi Tetapi kalau yang disini itu cenderung kebanyakan adalah outflow Sekali lagi menunjukkan bahwa Antara pertama orang-orang sudah mulai start merasa lebih aman untuk menaruh bitcoinnya di dalam cold wallet Atau memang akumulasi yang terjadi itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mau menjual Atau memang simpelnya mereka udah gak mau lagi atau tidak percaya lagi terhadap exchange teman-teman Kira-kira menurut kalian alasan yang paling dominan itu sebelah mana Menyebabkan kemudian kita melihat outflow itu terus-menerus terjadi Tanpa dibarengi oleh inflow yang bisa menyimbangi gitu Nah untuk exchange reserve sendiri juga Kita belum melihat ada perubahan yang terlalu signifikan Walaupun mungkin sebagian orang merasa bahwa Banyak sekali yang melakukan distribusi Ini ada rumor gitu ya Bahwa katanya Karena kita melihat bitcoin itu kesulitan untuk break di atas 30 ribu Ya itu sudah menunjukkan bahwa banyak sekali yang melakukan distribusi Tetapi data berikut ini Tidak menyetujui Statement tersebut teman-teman Bahwa kalau kita perhatikan exchange reserve Atau stok bitcoin yang berada di dalam exchange Itu tidak ada perubahan sama sekali Kita masih berada di keadaan downtrend Oke belum ada uptick yang menurut saya perlu dikhawatirkan Yang ada itu secara eksponensial kita terus-menerus mengalami penurunan Dan ini adalah arah yang kita mau teman-teman Kenapa? Sekali lagi Ketika supply terus-menerus tergerus Ini kita belum hitung kalau misalnya ternyata spot bitcoin ETF bakalan di-approve ya teman-teman Untuk sekarang saja kita melihat supply bitcoin itu sudah hangat Sangat-hangat tipis teman-teman Dari yang circulating supply 19 juta 400an ribu bitcoin Yang tersedia di exchange itu sekarang hanya sekitaran 2 juta Oke jadi kurang lebih hanya 10% lagi yang tersisa Yang bisa diperjual belikan di dalam exchange Dan kita melihat terus terjadi penurunan di sini Kalau misalnya kita terus melihat hal ini sampai beberapa tahun ke depan Bisa kalian bayangkan mungkin dalam waktu 4-5 tahun ke depan Stock bitcoin yang berada di dalam exchange Sudah kemungkinan akan berada di bawah 1 juta bitcoin Atau bahkan bisa lebih rendah lagi dari itu Kalau misalnya ternyata memang spot bitcoin ETF itu nanti bakalan di-approve Who knows? Tapi sekali lagi ketika supply itu sangat tipis Ketika demand nanti mulai start untuk masuk Apalagi kalau demand besar-besaran itu tiba-tiba masuk Itu akan menyebabkan pergerakan bitcoin yang volatile ke atas Dan tentunya kita sebagai investor semua berharap hal tersebut segera terjadi Tapi ya itu kita tidak bisa paksakan Itu di luar kontrol kita yang bisa kita lakukan sekarang hanya bersabar Kalau saya pribadi tidak ada keraguan bagi saya sedikit-sedikit pun Untuk nge-hold bitcoin sampai ke all time high yang baru Oke So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chartnya bitcoin Dan saya ingin mulai dulu dari daily chart Nah di video kemarin saya sudah sampaikan teman-teman bahwa Pada saat itu bukanlah saat yang baik lagi bagi teman-teman untuk melakukan yang namanya long Kenapa bukan saat yang tepat untuk melakukan long Karena kalau kalian long di sekitaran area di sini Itu berarti kalian long di area resistance Kayaknya kalian long di area resistance Itu sangat amat tidak disarankan Dan kalau misalnya kalian perhatikan Kita kembali mendapatkan rejection dari sana teman-teman Jika kalian perhatikan candle-nya di sini Kita berkali-kali sebelumnya menjadikan area ini sebagai support Kita selalu closing di atas area ini Ya kan Sama juga ketika kita sudah break di bawah area tersebut Kita jadikan ini sebagai resistance Yang kemudian sulit untuk di break Nah tapi di sini kita ada mendapatkan dua area support and resistance yang sangat dekat teman-teman Di area 29.500an ini juga merupakan area semacam support Yang walaupun tidak se-major yang di sini teman-teman Tetapi ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin Kalau misalnya kita berada di pertengahan ini Bagi saya ini adalah no trading zone teman-teman Walaupun kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat menonton video saya Tahu bahwa untuk short term Saya katakan saya merasa Bitcoin itu masih akan start untuk Atau mencoba untuk merangkak naik Dan kalau misalnya kalian sempat scalping di sini Ya oke selamat Kalau kalian bisa mendapatkan cuan dari sana Tapi kalau misalnya kalian yang belum sempat masuk ke posisi apapun Bagi saya Bitcoin sekarang belum akan menghadirkan setup apapun Yang saya mau lihat terjadi berikutnya adalah Antara Bitcoin harus closing daily candle Di bawah area ini Di bawah area garis ini Atau di atas garis ini teman-teman Kalau di bawah area ini Maka cenderung teman-teman mungkin bisa start untuk mencari peluang untuk scalping short Di atas area ini Ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk mencari peluang long Tapi kalau berada di pertengahan area ini Bagi saya tidak worth it untuk dicoba carikan setup Kenapa? Karena sekali lagi Ini akan berpotensi menghasilkan setup dengan risk to reward ratio Yang tidak memadai Lalu berarti sekarang harus short call Ya belum tentu Karena teman-teman kita harus tunggu closing candle-nya Bukan cuma break Tapi harus closing Sama juga seperti di sini Kalau teman-teman langsung buy misalnya Maka kalian harusnya Kalau misalnya swing Ini bisa aja jadi loss Karena kalian tidak menunggu candle-nya itu closing di atas area ini Tunggulah daily candle-nya closing Barulah kalian kalau misalnya ada mendapatkan setup di time frame yang kecil Katakanlah di 1 hour atau 15 minute chart Itu baru kalian ambil gitu loh Jadi untuk short term Saya tidak Sekarang cenderung netral teman-teman Cenderung netral Kenapa? Karena juga kita tahu bahwa nanti malam kita akan mendapatkan data CPI Yang otomatis berpotensi Menggerakkan market secara volatile Bagi saya Barulah ketika nanti CPI-nya dirilis Kita baru lihat lagi secara price action Apa yang Bitcoin pengen lakukan Salah satu indikator yang saya lihat sekali lagi adalah nanti di daily candle Kita closing-nya nanti di sebelah mana Apakah daily candle ke hari ini? Pada akhirnya kita mampu closing di bawah area garis kuning di sini Kalau memang iya Saya rasa Short term saya akan flip ke arah bearish Oke Tapi kalau kita kemudian mendapatkan rebound dari sini Mungkin akibat CPI nanti dan closing di atas area tersebut Maka saya kemungkinan juga akan kembali Mencoba untuk mencari peluang untuk long Ingat teman-teman Bahwa kita kemarin sudah mendapatkan 2 setup yang profitable Oke Setup pertama di sini Saya tahu ada beberapa yang masuk Karena ada komentar yang masuk Menyampaikan bahwa mereka mendapatkan profit Ada juga yang komentar masuk Profit akibat setup yang saya sampaikan di video kemarin Nah Kita sudah mendapatkan 2 profitable trade teman-teman Jangan sampai kalian paksakan untuk kembali masuk ke market Tanpa ada setup yang jelas Hanya karena kalian merasa overconfidence Merasa bahwa Wah kok saya lagi winning streak nih kok Gak mungkin saya loss kali ini Karena tebakan saya selalu benar nih 2 kali 3 kali terakhir itu win terus kok Gak mungkin kali ini salah Nah Kalau misalnya sudah ada Pemikiran kalian seperti itu Hati-hati Itu biasanya sudah merupakan pertanda Kalian sudah cenderung sedikit overconfidence Nah jadi bagi saya Untuk sekarang adalah no trading zone Terlebih lagi kita mendekati CPI nanti Setelah CPI saya bakalan lihat Daily candle nya di sebelah mana Ketika sudah break dan close Di atas atau di bawah area ini Barulah saya nanti akan kembali mencari setup Itu pun kalau setup nya ada teman-teman Kalau misalnya setup bearish ya Saya mau mencari ada semacam Bearish continuation pattern Katakanlah kita jebol di bawah area ini Dan close daily candle Kemudian membuat bearish flag Nah ini akan menjadi peluang saya untuk kembali short Menargetkan kembali ke area low terakhir Atau minimal ke sekitaran 28.900 disini Oke Tapi kalau kita kembali Di atas area ini dan close daily candle Di atas area tersebut Maka saya tinggal tunggu saja Break out dari trendan disini Dan saya kemungkinan akan start Untuk kembali mencari setup long Oke Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman Tidak harus setiap hari kalian berada di market Kalaupun kalian memang nekat untuk mencari setup Saran saya untuk hari ini Cobalah cari setup di altcoin Yang kemungkinan juga Setupnya kebanyakan yang lebih rapi Daripada kalian mencoba untuk memaksa di bitcoin Oke So saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini Semoga dapat membantu kalian semua Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax